Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama Ustadz Al Alhamdulillah Oke teman-teman Siapa? Ustadz Al mau tanya nih Teman-teman bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Luar biasa Selalu ceria Tetap semangat Allahu Akbar Alhamdulillah Oke teman-teman Hari ini materi kita tentang surat Al-Ahab Sebelum kita mulai Kita baca doa dulu ya bersama-sama ya teman-teman Ikuti ya Ustadz Al Satu, dua, tiga Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzuqani fahamah Birahmatika ya arhamarrahimin Ya Allah Tambahkanlah ilmuku Dan pertinggikanlah kecerdasanku Amin Ya Rabbal Alhamdulillah Alhamdulillah Oke selanjutnya teman-teman Kita Mau masuk nih Bahas tentang materi hari ini Tentang surat Al-Ahab Sebelumnya Ustadz Al mau tanya nih teman-teman Siapa yang sudah hafal nih ya Surat Al-Ahab Angkat tangannya Wih hebat-hebat ternyata teman-teman di rumah Oke teman-teman Nah untuk materi hari ini Ada yang tahu gak nih Materi hari ini Bahas tentang surat apa ya Surat Al-Ahab Wih hebat-hebat nih ternyata teman-teman Sudah banyak yang mengetahuinya Sebelumnya Ustadz Al mau tanya nih teman-teman Ada yang tahu gak Surat Al-Ahab itu artinya apa ya Apa ya yang sering membara nih Itu apa namanya Gejolak api Teman-teman perlu tahu ya Al-Ahab itu artinya gejolak api Nah sekarang Saat Al mau tanya lagi nih Kira-kira surat Al-Ahab ada berapa ayat Coba yang tahu Angkat tangannya Wih hebat nih Ada berapa Ada li Lima Wih hebat Alhamdulillah Dan surat Al-Ahab diturunkan di kota mana Ayo Mekah atau Madinah ya Nah biasanya Kalau yang pendek-pendek itu Dimana Di Mekah Wih weh Jadi teman-teman perlu ingat ya Surat Mekah Yang diturunkan di kota Mekah Atau surat Maki ya namanya Itu surat yang pendek-pendek biasanya Oke Selanjutnya Apalagi ya Surat yang keberapa Surat Al-Ahab nih Ada yang tahu gak teman-teman Sekarang surat Al-Kas tahu nih Surat Al-Ahab itu surat yang ke 111 Surat 114 Anas Surat 113 Al-Palat Surat 112 Al-Ikhlas Dan Surat yang ke 111 Adalah Al-Ahab Oke sekarang kita Baca bersama-sama ya Teman-teman Mengikuti Ustadz Al Ustadz Al kasih tahu Cara membacanya Dengan menggunakan Metode Tilawati nih Teman-teman Sama seperti Surat-surat sebelumnya Teman-teman bisa mengikuti ya Semua di rumah 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim Ikuti semuanya 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim Kurang keras semuanya Harus lebih kompang 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim Ayat ke 1 Inget ya teman-teman Akhirnya Agak Ditahan dulu Baru Melanjutkan Sekali lagi ya Ayat ke 2 Ayat ke 2 Ayat ke 2 Oke teman-teman Ikuti lagi ya Di rumah ya Kita coba Sekali lagi ya Wih hebat-hebat nih Ternyata teman-teman Di rumah Sangat mudah Mengikutinya teman-teman Alhamdulillah Sekarang kita ulang ya Dari Bismillah 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim Tabat siada abila habi watab Ma aghna anhu maluhu wa makasaba Wih cakep nih teman-teman Hebat semuanya Di rumah Kita lanjut Ayat selanjutnya Ayat selanjutnya ya Saya usulana Randzatalahab 1, 2, 3 Saya usulana Randzatalahab Kita ulang sekali lagi ya Teman-teman di rumah Saya usulana Randzatalahab Lanjut ke ayat selanjutnya Wa muratuhu hammalatal hatab 1, 2, 3 Wa muratuhu hammalatal hatab Kita ulang sekali lagi Wa muratuhu hammalatal hatab Sekarang kita lanjut Sekarang kita lanjut Ayat terakhir Fijidihah hammalatal hatab 1, 2, 3 1, 2, 3 Fijidihah hammalatal hatab Masada Sekali lagi Sekali lagi Fijidihah hammalatal hatab Masada Weh hebat Hebat-hebat ternyata di rumah Coba sekarang Ustaz Al Mau mencontohkan nih Dari semuanya nih Semua ayat Dari awal sampai akhir Teman-teman Mengikuti ya di rumah ya Sambil Menyimak dulu Menyimak Terus Kalau sudah bisa Mengikuti Dan lalu dihafalkan Oke teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Tabban siyada'a bilahabin watab Ma aghna'anhu maluhu wa ma kasab Sayasla naran zata lahab Wa amraatuhu hammalatal hatab Fijidihah hamlun mimmasad Sadaqallahul azim Alhamdulillah Bagaimana teman-teman Mudah kan Mudah ya Bagaimana teman-teman Sudah paham belum Sudah bisa ya Mengikutinya Oke sekarang Ustaz Al Ulangi sekali lagi nih teman-teman Menyimak kembali Setelah ini Ustaz Al tutup Teman-teman Bisa lanjut menghapalkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Tabban siyada'a bilahabin watab Ma aghna'anhu maluhu wa ma kasab Sayasla naran zata lahab Wa muratuhu hammalatal hatab Fijidihah hamlum mimmasad Sadaqallahul azim Alhamdulillahirrahmanirrahim Teman-teman silahkan menyimak kembali Dan jangan lupa dihapalkan Oke untuk besok Teman-teman bisa Mengirimkan audionya Besok ya teman-teman Jangan hari ini Nah jangan lupa Besok teman-teman bisa mengirimkan Audionya Dan jangan lupa juga Surat-surat yang sudah hafal Tetap kita baca Agar tetap ingat Dan tetap hafal Jangan lupa juga Hadis tentang Keutamaan niat Nah Pekan ini doa nih Teman-teman jangan lupa ya Doa juga nih Doa mau tidur Nah teman-teman bisa Mengecek kembali Di youtube nya Dan ngecek kembali di bukunya Agar teman-teman Bisa selalu ingat Dan selalu hafal Oke cukup Pertemuan kita hari ini Surat Al-Muynijin pamit Kita berjumpa lagi Di pertemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton